Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumussalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang ibu-ibu yang masih gadis Jadi ada salam ini mengucap salam itu Jawabnya wajib Tapi ada salam yang tidak boleh diwajibkan bahkan haram Ada gak bu Mengucap salam haram hubungnya Ada Waktu sholat Imam ucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikum salam Imam Batal Ya kan Jadi salamualaikum itu Jawabnya wajib Semoga Kita mati nanti diucapkan Salam oleh malaikat Salah satu mati Yang khusus Fatima Yang mati terbaik datang ke malaikat Mengucapkan salam Jadi kalau gak biasa jawab salam Nanti malaikat Ogah jawab salam Gak percaya Saya buka kurangnya Surat 16 an-nahal ayat 32 Apa Apa A'udzubillah 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 Surat 16 an-nahal ayat 32 Yaitu Yaitu Orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik Dalam keadaan baik Oleh para malaikat Dengan mengatakan kepada mereka Assalamualaikum Assalamualaikum Jawabnya apa Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah 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 Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ada sebuah kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita Yang kenikmat ini mungkin banyak dilupakan oleh seluruh manusia Dilupakan oleh manusia Ya kan Allah tidak bertanya kepada kita nikmat mana yang harus kita syukuri Tapi Allah bertanya dengan kita nikmat mana yang kita tutakan Surat 55 Al-Rahman ayat 13 Surat 55 Al-Rahman ayat 13 Surat 5 Al-Rahman ayat 13 Surat 55 Al-Rahman ayat 13 Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan Allah bertanya dengan kita Dari kita Pagi tadi Bangun subuh belek mata Sampai duduk disini Allah bertanya kita Mana yang kita dustakan Apa lagi ayat 16 Bismillahirrahmanirrahim Surah Ar-Rahman ayat 16 Maka nikmat Tuhan Kamu yang manakah Yang kamu dustakan Allah nanya dengan kita Bapak Bu Allah nanya dengan kita Kita bangun tidur Melayak mata sampai duduk disini Allah bertanya kita Nikmat mana yang kita dustakan Bukan nikmat yang kita sukurin Kurang yakin Saya tambah lagi ayat 18 Baca terjemahnya aja Bismillahirrahmanirrahim Surah Ar-Rahman ayat 18 Maka Nikmat Tuhan Kamu yang manakah Yang kamu dustakan Tambah lagi dua satunya Maka Nikmat Tuhan Kamu yang manakah Yang kamu dustakan Dan Allah bertanya dengan kita 31 kali Di dalam satu surat Kalau 31 31 kali Bu Penting gak Penting gak beda Kalau Allah nanya dengan kita Nikmat mana yang kamu dustain Allah bertanya dengan kita 31 kali Kira-kira apa Penting gak ini Penting Bu Penting gak Sekarang kau tanya Coba yang sebelah sini Kira-kira Ibu bangun tidur tadi malam Subuh tadi Sampai duduk disini Nikmat mana yang kamu dustakan Kalau ditanya Kalau ditanya Nikmat mana yang Pasti bersyukur Bersyukur Nikmat kesehatan Nikmat kesempatan Nikmat iman Nikmat islam Allah tidak bertanya dengan kita Nikmat mana yang kamu Sukuri Tapi Allah bertanya dengan kita Nikmat mana yang kita dustakan Ayo Mulai Tadi subuh Kita melek mata Sampai kita duduk disini Allah bertanya dengan kita Bapak bertanya dengan kita Nikmat mana yang kita dustakan Bingung 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 Karena dari RT sampai ke persen Bersyukur menurut keinginannya Dari RT sampai ke ulama Dan ustad bersyukur menurut ilmunya Tapi tidak bertanya dengan Allah Ya Allah Nikmat mana yang harus disyukuri Dalam hidup ini pertama kali Nih Nikmat yang sedikit manusia bersyukur 32 As-Sajadah ayat 9 Lalu Allah tiupkan Ruh kepada kita Lalu Allah jadikan Pendengaran kepada kita Lalu Allah jadikan Penglihatan kepada kita Lalu Allah jadikan Hati kepada kita Qolilan batas kurun Allah mengatakan Di surat Sajadah ayat 9 Manusia diterupkan Ruh Lalu jadikan pendengaran Lalu penglihatan dan hati Amat sedikitlah Manusia bersyukur Ada yang bersyukur pendengaran Ada yang bersyukur Penglihatan Apa penglihatan dengan mata Banyak yang punya mata Tapi tidak melihat Banyak yang punya telinga Tapi tidak mendengar Waktu subuh Waktu subuh As-salatu As-salatu hayiru minan na'um Hidu Tutup Hatinya tidak terbuka Sama lagi Surat 16 Surat 23 Al-Muaminun Ayat 78 Lalu kujadikan kamu pendengaran Penglihatan dan hati Qolilan batas kurun Kujadikan kamu pendengaran Penglihatan dan hati Sedikit sekat Yang mengatakan Sedikit sekali bersyukur Allah Apa kata Qiyai Allah Yang mengatakan Bersyukur pendengaran Penglihatan hati Sedikit sekali Allah Apa Qiyai Kalau Qiyai Pasti bersyukur kesehatan Banyak yang sehat matanya Banyak yang sehat telinganya Tapi pendengarannya digunci Ayo Padahal Ya kan Yang sedikit ini Sedikit sekali Bersyukur Kenapa Kita bersyukur pendengaran Penglihatan hati Ketika Allah Tarik pendengaran kita Ketika Allah Tarik Pendengaran kita Hati kita Maka disitulah Allah tidak bersama kita Walaupun Hati dan pikiran kita Selalu bertasmir dengan Allah Surat 5 45 Ayat 18 23 Ini baru pembukaan Saya ngomong baru pembukaan Belum misi Bismillahirrahmanirrahim Surat 45 Ayat 23 Maka Pernahkah Kamu melihat Orang yang menjadikan Hawa nafsunya Sebagai Tuhan Terus Dan Allah Memberikannya sesat Berdasarkan ilmunya Terus Dan Allah Telah mengunci Mati pendengaran Allah mengunci Mati pendengaran Lalu Dan hatinya Hatinya Terus Dan meletakkan Tutupan atas Penglihatannya Penglihatannya Terus Maka Siapakah yang akan Memberi petunjuk Sesudah Allah Membiarkannya sesat Maka Mengapa Kamu tidak Mengambil Pelajaran Banyak Orang sesat Berdasarkan ilmu Banyak Orang yang sesat Berdasarkan Hawa nafsu Kenapa Karena pendengarannya Dikunci oleh Allah Penglihatannya Dibutakan oleh Allah Hatinya Tidak berbuji Dengan Allah Maka Tidak ada Tuhan Bersama dia Maka manusia itu Tak aneh Seperti Bidatang ternak Surat 7 Al-Arab 179 Surat 7 Al-Arab 179 179 Coba Dulu hati Apa dulu hati saya Coba Bismillahirrahmanirrahim Surat Al-Arab Ayat 179 Dan sesungguhnya Kami jadikan Untuk Isi neraka Jahana Kebanyakan Dari Jin Dan manusia Isi neraka Ini Banyaknya Dari Jin Dan manusia Manusia Solatnya Oke Puasanya Oke Serkanya Oke Tapi ini Tidak Oke Tetap masuk Neraka Kenapa Kebanyakan Isi neraka Kebanyakan Dari Jin Dan manusia Manusia Yang mana Lanjutkan Mereka Mempunyai Hati Tetapi Tidak Dipergunakannya Untuk Memahami Ayat Ayat Allah Mereka Mempunyai Hati Tetapi Tidak Memahami Ayat Ayat Allah Mereka Terbiasa Minta Pahami Dengan Allah Tapi Mereka Tidak Pernah Memahami Irodah Allah Bener 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 Kita Biasa Meminta Pahamkan Dengan Allah Tapi Kita Tidak Pernah Memahami Maksud Dan Tujuan Allah Ayat Mereka Mempunyai Hati Tetapi Tidak Memahami Tanda Tanda Kekuasaan Allah Dan Mereka Mempunyai Mata Punya Mata Tetapi Tidak Dipergunakannya Untuk Melihat Tanda Tanda Kekuasaan 85% Umat Islam Di dunia Ini Jarang Menggunakan Mata Untuk Melihat Tanda Tanda Kekuasaan Allah Kenapa Saya bilang Karena Banyak Penemu Hari ini Google Internet Internet HP Android Mobil Semuanya Oleh Eropa Kenapa Karena Mereka Mempunyai Mata Melihat Tanda Tanda Kekuasaan Allah Kita Tidak Penang Memperhatikan Itu Terus Yang Ketiga Dan Mereka Mempunyai Telinga Tetapi Tidak Dipergunakannya Untuk Mendengar Ayat Ayat Allah Punya Telinga Punya Tidak Mendengar Ayat Ayat Allah Dia Tiap Minggu Cuma Dengar Lagu Lagu Dangdut Benar 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 Bukan Disini Kampung Sebelah Tidak 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 Saya Pernah Masuk Di Mas Suji Sipang Pematang Sipang Pematang Itu 40 Kilo Masuk Jadi Yang Undang Saya Waktu Kejadian Pembakaran Kantor Bupati Saya Isi Disana Yang Undang Saya Bangsar Bangsar Semua Orang Orang Selapan Dari Kota Mas Suji Tulang Mas Suji Lampung Itu Masjidnya Itu Baru Dibuka Saya Isi Acara Masjid Buka Masjid Dibuka Saya Bila Ini Masjid Dibuka Baru Dibuka Masjid Itu Jadi Hati Hati Kita Punya Masjid Bangun Bangga Bangga Akan Jadi Masalah Kita Itu Jadi Aus Diisi Anak Anak Pengajian Yang Kedua Selawat Dan Beriring Selamat Selamat Nabi Berhusus Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Semoga Kita Semua Umat Umat Yang Dirindukan Oleh Rasulullah 14 Abad Yang Lagi Nanti Saya Cerita Yang Ketiga Terima Kasih Kepada Pengurus Masjid Pak Kades Boko Agama Alim Ulama Ustad Majus Pengajian Ibu Bapak Bapak Sekalian Yang Luar Biasa Mungkin Media Ini Ngaji Malam Ngaji Suri Hari Pak Kur'an Ya Jadi Yang Jawab Kur'an Terima Kasih Semuanya Pada Siang Hari Menyerang Suri Ini Sebenarnya Saya Badan Saya Tidak Fit Tapi Dibik Cinta Kepada Bapak Ibu Dan Janji Saya Saya Sempat Dijanji Saya Itu Tiga Hari Baru Kena Musibah Saya Ketika Ngisi Di Belitang Tanggal 19 20 Pagi Dapat Berita Bapak Saya Tinggal Jadi Bapak Saya Tanggal 20 Tinggal Saya Pulang Tiga Jam Setengah Dari Belitang Itu Terus Semalam Baru Nigga Nuju Berus Selesai Jadi Badan Saya Agak Kurang Fit Sebenarnya Berangkat Karena Kenapa Ya Kena Musibah Bapak Alhamdulillah Umurnya 89 Hampir Satu Dijit 90 Seperti Itu Ya Nigga Dengan Nuju Jadi Saya Tadi Duduk Disini Dari Awal Masuk Saya Tidak Ngelihat Ibu Benar Saya Duduk Tadi Sembilan Lama Saya Mikir Saya Ngelihat Ibu Ini Kenapa Saya Lagi Apa Ini Lagi Cerah Apa Lagi Apa Dan Saya Masuk Rumah Pak Haji Keluar dari rumah Saya Agak Sakit Dada Ini Jadi Baru Sehat Tadi Duduk Disini Baru Sadar Saya Lagi Ngisi Mulun Nabi Tadi Tidak Tidak Sebenarnya Jadi Anda Bayangkan Masuk Desa Ini Saya Atau Bukan Seperti Itu Ya Kembali Tidak